Guys, para pemuda perindavan ingin melakukan eksperimen yang sangat aneh Mereka ingin mengubur mobil selama 3 bulan dan sampai akhirnya tonton sampai habis ya guys Awalnya mereka menggali tanah menggunakan beko kayak gini Setelah itu mereka memasukkan mobil ke dalam tanah yang sudah digali Kemudian mereka memasukkan tanahnya kembali dan dikubur selama 3 bulan Setelah 3 bulan berlalu, sekarang mereka mau membongkar mobil itu guys Proses penggalian pun dilakukan Kira-kira kondisi mobil itu bagaimana ya guys Apakah masih sama atau sudah hancur Proses penggalian ini cukup lama ya guys Dan beko itu menggali hanya di bagian atasnya saja Setelah itu barulah para pemuda perindavan pun menggali tanah itu dengan cangkul kayak gini Itu bertujuan supaya mobil ini tidak terkena cangkulan beko yang besar Dan ternyata setelah itu mobilnya sudah lanjut part 2 guys Part 2 Setelah 3 bulan kemudian, mereka pun ingin menggali mobil itu menggunakan beko seperti ini Proses penggalian ini memang cukup lama guys Beko itu menggali hanya di bagian atasnya saja Sedangkan seterusnya, para pemuda inilah yang melanjutkannya menggunakan cangkul Akhirnya, si mobil pun sudah mulai kelihatan Dan setelah itu, mereka pun menarik mobil itu ke atas kayak gini Dan inilah keadaan mobil yang telah dikubur selama 3 bulan di dalam tanah Lihat deh guys Bagian luar mobil itu menjadi penyok dan kacanya juga pada pecah tuh Bahkan bentuk mobil itu benar-benar sudah rusak kayak gini Itu disebabkan karena tekanan tanah yang menekan mobil itu selama 3 bulan guys Bagian dalam mobilnya juga sudah kotor Seperti kursi, bahkan mesinnya juga guys Sehingga tidak memungkinkan untuk bisa dihidupkan lagi Aduh sayang banget ya guys Emang ada-ada aja nih kelakon pemuda perindavan ini Wanita ini seketika mengamuk di dalam sebuah kereta Dia berteriak dan begitu menyeramkan Ternyata dia berubah menjadi zombie Semua orang di dalam kereta panik ketakutan Saat itu zombie ini ingin mengincar pria tua yang ada di sana Semua orang berusaha kabur Dan saat cowok ini ingin melawannya Eh dia malah kalah guys Saat sedang panik-paniknya Cewek ini malah diterkam oleh zombie lain yang ada di balik pintu Cowok ini hendak menariknya Tapi karena tidak mau ambil resiko Dia pun akhirnya menendangnya keluar Cewek ini akhirnya keluar dan jatuh sendirian Di tengah hutan yang begitu gelap Aduh kasian banget ya guys Penciuman cewek ini sungguh sangat tajam guys Saat itu dia mau dites oleh teman cowoknya Menggunakan gelas cup ini Dia diminta untuk menebak di mana gulungan tisu berada Dengan penciumannya yang tajam Dia pun bisa menebaknya Temannya ini mencoba mengetesnya lagi Dan cewek itu menebaknya dari luar kafe Walaupun sudah berjarak jauh dan hidung cewek ini juga dijepit Tapi dia tetap bisa mencium bau tisu itu berada Cowok ini masih belum puas dan mengetesnya lagi Kali ini si cewek tampak kebingungan Karena dia tidak bisa mencium bau tisu dari gelas cup tersebut Tapi setelah melihat wajah temannya Dia pun tersenyum dong Karena tisu itu berada di dalam mulutnya Wah hebat banget ya guys